Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong kalau tanya. Pak Arthur itu orang pintar loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Nah, ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya. Yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas. Siapa itu? Pak Arthur. Jadi, Gus Dur, tadi itu ringkasan dari peristiwa detik-detik terakhir Anda mengundurkan diri atau mundur atau dimundurkan. Nah, apakah sampai sekarang Anda memang... Dilengsirkan. Anda dilengsirkan. Apakah Anda masih tetap sampai saat ini tidak menerima dan menganggap itu tidak sah? Oh, nggak bener. Nggak bener. Nggak sah emang. Itu proyek politik dari MPR. Karena itu, Amin Rais tidak merasa perlu memberitahu saya. Iya, tapi begini, Gus. Setelah Anda merasa itu tidak sah, tapi toh kenyataannya, Gus Dur digantikan oleh Megawati. Kemudian sekarang kita punya presiden namanya SBY. Semua berjalan normal saja. Lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengsirkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR, yang dipimpin oleh sekarang Menteri Sosial, Bakhtiar Hamzah. Yaitu menurut undang-undang, pansus-pansus itu harus tutup pintu supaya nggak didengar orang dari luar. Tapi oleh Bakhtiar Hamzah dibuka 10 cm, disitu berjejer-jejerlah tipnya wartawan. Nah, kan? Yauduh, semua yang ada dalam sidang diketahui dunia luar. Itu pula yang membuat saya, oh ya kalau gitu, mereka maksudnya melengsirkan saya dengan segala cara. Hukum nggak hukum. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya nggak ada yang ditindak, toh. Tapi sekian tahun sudah berlalu, Gus. Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Saya nggak pernah itu tersalah bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua, sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut. Saya nggak mau ribut. Baik, Gus Dur. Tapi disuruh, apa namanya, memandang itu bener nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya. Antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nunggu teman-teman? Tanya dia, jangan tanya saya dah. 300 ribu orang, mas. Tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir ke arah saya. Mendingan saya lensir aja deh. Nah, itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang, nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur. Begitu ditunggu-tunggu nggak ada. Saya yang mahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur, datanglah beneran itu ya? Bukan begitu. Artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan. Tapi sikap kita itu, jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Nah, bagi saya bukan korban, biasa aja. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang, itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Nah, ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh, orang dingin hatinya, nggak jadi marah. Tapi Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong kalau tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, apain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu? Sudah memaafkan? Maafkan, lupa sih nggak. Nah, pernahkah setelah perisiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Nggak ada. Mereka merasa dirinya benar ya sudah. Besok-besok agak terbukti oleh bangsa ini sendiri. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais, sama Ibu Megawati akur-akur aja, rukun-rukun aja. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin di Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya apa itu? Tapi itupun saya diraya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Ada satu hal, kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden. Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu. Saya diperintah oleh lima orang sesemuh saya. Itu saja kalau mereka memerintahkan apa saja, masuk api, masuk api. Tanpa perlu berpikir? Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, saya ini orang pesantren disuruh-suruh orang tua. Itu nggak bisa ditawar itu Gus? Nggak bisa ditawar. Lima orang itu, saya nggak sebut namanya. Gus Dur, dalam 20 bulan sebagai presiden, prestasi apa saja sih yang sudah dicapai? Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan, jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu. Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu saja, nggak ada pikiran lain, saya. Tapi ada yang menuduh... Dan ternyata berhasil, kita tetap satu negara hari ini. Jadi Gus Dur merasa itu karena jasa Gus Dur? Bukan, artinya setugas saya begitu. Maka rasa berjasa itu adalah soal kedua. Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan Aji Mumpung. Mumpung jadi presiden, dibayari negara, keliling jalan-jalan. Alah nanti sejarah akan membuktikan. Tapi Gus Dur, perjalanan Anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Jadi nggak bisa dipersoalkan itu biaya. Bisa dipersoalkan. Loh, kalau nggak kan udah dipakai oleh orang-orang berasek itu. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membuarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh Departemen itu. Persisnya itu. Karena Departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh, memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Terima kasih. Kita sebelumnya. Terima kasih.